Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Madiun langsung menuju ke lokasi penemuan ular jenis piton reticulatus atau sanca kembang di rumah salah satu warga di Jalan Puspowarno, Sogaten, Kota Madiun pada Jumat malam 15 Maret 2024. Ular piton sepanjang kurang lebih 3 meter ini diketahui usai memangsa seekor ayam milik warga yang berada di dalam kandang. Merespon laporan warga petugas BPBD pun segera menyusuri lokasi dan mendapati ular bersembunyi di balik asbest yang tergeletak di kandang. Dengan menggunakan tongkat penjepit ular, ular piton ini pun dapat ditangkap oleh petugas BPBD dan langsung dimasukkan ke dalam karung yang telah disiapkan. Usai dievakuasi, ular kemudian dikarantina dan akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA. Usai dievakuasi, ular kembang di Jalan Puspowarno, Kota Madiun, Kota Madiun adanya ular memasuki rumah salah satu warga. Itu di mana posisinya ularnya? Kupuspowarno, Kota Madiun. Himbawannya, yang pertama jika bertemu langsung dengan ular, yang pertama mungkin jangan panik dulu, cukup diamati aja, terus segera lapor ke pihak terkait. Ularnya sudah diamankan? Sudah diamankan, nanti rencana kita karantina, setelah itu kita serahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Selama musim penghujan, hampir setiap hari ada laporan masuk ke BPBD Kota Madiun tentang adanya ular yang masuk ke rumah warga. Warga pun diimbau tetap puas pada, dan segera lapor ke petugas yang menangani ular jika mengetahui ular jenis apapun masuk ke dalam rumah.